Baik. Ini bab yang kedua puluh. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu ifsyai salam minal islam. Bisa juga dibaca babun ifsyai salami minal islam. Babun, bab menyebarkan salam adalah dari al-islam. Ia telah berlalu bersama kita bahwa Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyamakan antara mana iman dan mana islam dalam banyak penggunaan. Dan telah berlalu di banyak bab hal-hal yang menunjukkan penyamaan ini. Jadi maksat dari bab ini beliau ingin menerangkan bahwa menebarkan salam, memberi salam kepada sesama muslim, itulah bagian dari keimanan. Hadith yang beliau sebutkan di sini sudah berlalu. Sudah berlalu di bab tentang ita'amu ta'amu ta'amu memberi makan. Karena memang hadith ini memberikan tiga atau memberikan dua kandungan memberi makan dan memberi salam. Betul Bukhari di sini memberi judul bab khusus. Dan perlu diketahui bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau tidaklah mengulangi sebuah hadith di dalam sahihnya kecuali di dalam pengulangannya terdapat makna dan terdapat tambahan. Apakah pada kandungan fikih yang berbeda atau pada hadith yang beliau ulang itu ada tambahan berkaitan dengan sanat maupun berkaitan dengan maten. Ya. Ini dari keahlian dan fikih Al-Bukhari rahimahullah memahami hadith hadith. Dan dimaklumi di dalam Al-Quranul Karim sebagian kisah berulang di beberapa tempat khususnya kisah para nabi. Tapi subhanallah pada setiap kisah yang disebutkan di suatu tempat ada fa'idah tersendiri tidak terdapat di tempat yang lainnya. Ada penekanan makna yang ditekankan di dalam kisah tersebut. Akal Bukhari rahimahullah ingin mengikuti fikih dari Al-Quran tersebut. Usluf dari Al-Quran itu beliau kadang mengulangi sebuah hadith di dalam sahihnya untuk menunjukkan kandungan fikih yang lain atau ada tambahan sebuah kalimat di dalam maten sebuah makna di dalam maten atau ada tambahan fa'idah di dalam sanatnya. Ya. Jadi ini kaedah global ya bagi siapa yang membaca sahih Al-Bukhari sehingga ia tidak heran kenapa Al-Bukhari mengulangi hadith beberapa kali bahkan sebagian hadith diulangi oleh Al-Bukhari belasan kali di dalam sahihnya karena hadith itu memiliki banyak kandungan fa'idah. Ya. baik ini hadith disini oleh Al-Bukhari disebutkan dua kali ini sudah penyebutan yang kedua kalinya ya dan hadith ini sendiri oleh Al-Bukhari diulangi di dalam sahihnya tiga kali disebutkan di dalam sahihnya tiga kali baik ini tempat yang kedua kata beliau babun hipsya'us salami minal islam bab bahwa menubarkan salam itu dari islam waqala ammar dan berkata ammar yaitu ammar bin yasir radiyallahu anhu salatun man jama'ahunna faqada jama'al iman ada tiga hal tiga perkara siapa yang mengumpulkannya maka dia telah mengumpulkan keimanan maksudnya kalau dia kumpulkan dia mengumpulkan keimanan yang sempurna ya dan ini sudah berlalu di pembahasan salatun man kunna fihi wa jadabihinna halawat al iman tiga hal siapa yang tiga hal ini ada padanya maka dia akan mendapatkan kemanisan iman nah yang pertama kata beliau al insaf min nafsika kamu berlaku insaf pada dirimu ya dan ini bagian dari keimanannya sebab seorang yang berlaku insaf berlaku adil ya pada dirinya ini akan membawanya kepada berbagai akhlak yang mulia ya dan kalau dia berlaku adil pada diri dia juga akan menunikkan hak orang lain sebagaimana dia senang dirinya ditunikkan haknya dia juga senang orang lain mendapatkan haknya yang ditanggung oleh dirinya maka ini bentuk dari keimanan ya demikian pula kalau dia insaf terhadap dirinya kalau ada hal yang dilarang maka dia tinggalkan larangan tersebut dia tinggalkan larangan tersebut ya dan ini tentunya adalah bentuk dari insaf jadi kalau dihitung insaf ini kenapa dianggap sebagai penyempurna iman sebab insaf kaitannya dengan penunaian hak dan menghindari hal yang dilarang jadi seorang kalau jujur pada dirinya maka dia akan tunaikan seluruh hak Allah yang diwajibkan atas dirinya dan dia tunaikan hak manusia terhadapnya demikian pula kalau dia berlaku insaf dia akan meninggalkan segala yang dilarang karena itulah disebut bahwa siapa yang mengumpulkan padanya ada sifat insaf ini dia telah mengumpulkan keimanan kemudian yang kedua kata Ammar wabatlus salam lil'alam al-alam dipat halamnya dan memberi salam kepada alam yaitu kepada seluruh manusia iya karena salam itu sebagaimana yang akan datang nanti diucapkan kepada siapa yang dikenal dan siapa yang tidak dikenal iya dan memberikan salam terdapat di dalamnya kemuliaan akhlak sifat tawabu dan tidak meremehkan tidak merendahkan orang lain dengan salam ini tercapai ta'aluf saling sayang menyayangi wat tahabub saling kasih mengasihi antara sesama manusia maka di dalam salam ini terdapat banyak kebaikan iya apalagi kalau dia perhatikan makna dari salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam artinya semoga keselamatan dicurahkan terhadapmu kamu diselamatkan dari segala kejelekan diselamatkan dari segala penyakit diselamatkan dari segala bahaya ini makna yang pertama bisa juga assalamualaikum assalam dari nama Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah assalam maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala assalam yang maha menjaga selalu menjagamu assalamualaikum warahmatullahi demikian pula rahmat Allah wabarakatuh dan keberkahan keberkahan Allah ini luar biasa ya doa yang didoakan untuk saudara kita yang menunjukkan kehendak kebaikan untuk saudara dan kalau saudara kita mendengarkan salam tersebut dia tahu maknanya dia jawab sama dengan orang yang mengucapkannya wa alaikumussalam wa rahmatullahi wabarakatuh ini saudaraku ya dengan baik hati dia memberikan salam mendoakan untukku maka saya juga doakan untuknya maka tentunya dari hal ini akan tumbuh saling cinta mencintai ta'aluf antara yang mengucapkan salam itu dan ini adalah bagian dari keimanan bentuk dari keimanan kemudian yang ketiga wal infaku minal ikhtar dia memberikan infak karena ikhtar Al-Qatar itu artinya Al-Qillah ya dia sedikit memiliki hal yang sedikit kurang nah baik jadi yang ketiga dari keimanan adalah dia berinfak dikala dia kurang ya di masa dia kurang sebenarnya dia perlu tapi bersamaan dengan itu dia juga berinfak dan ini subhanallah menunjukkan keimanan di dalam hati iya dan menunjukkan akhlak yang mulia kedermawanan karena itu disini oleh Ammar disebut salatun man jamaahunna faqada jamaal iman ada tiga hal siapa yang mengumpulkan tiga hal tersebut dia telah mengumpulkan keimanan al-insaf min nafsik wa badlus salam lil'alam wal-infakum minal ikhtar ini tiga hal dari ucapan Ammar tapi kalau dilihat dari kandungan maknanya ini tidak jauh memberikan hukum marfu iya karena itu al-hafidh ibn hajir rahimahullah setelah memuraikan makna dari hadith asar dari Ammar ini ya kata beliau wahada takrir yuqawi ayyakuna al-hadith marfu'an liannahu yushbihu ayyakuna man utia jawami'al kalim kata beliau takrir ini penjelasan tentang mana hadith ini ini menguatkan bahwa hadith ini mempunyai hukum marfu' sebab dia mirip dengan ucapan nabi yang diberi jawami'al kalim kalimat ringkas tapi mempunyai kandungan yang sangat luas tiap kalimat kandungan yang luas memberikan salam insaf dari dirinya memberi salam kemudian berinfak di waktu dia susah dan berinfak di waktu susah ini tentunya ini banyak sekali kandungan keimanan di dalamnya terdapat makna kedermawanan terdapat juga makna kekuatan bersandarnya kepada Allah sebab kalau dia tidak kuat bersandar kepada Allah dia akan berpikir saya saja kurang untuk apa saya berikan kepada orang lain dan terdapat di dalamnya zuhud di dalam dunia dan terdapat juga di dalamnya pendek angan-angan sebab dia pikir sepanjang sekarang masih ada saya bisa berinfak saya berinfak mungkin di besok hari saya sudah meninggal dan saya tidak sempat lagi beramal baik untuk bekal ke akhirat dan banyak lagi dari manfaat keimanan karena itu ini asar yang azim dan Bukhari di sini memasukkannya ke dalam hadith yang beliau sudah sebutkan di bab yang telah berlalu kemudian beliau bawakan hadith yang telah berlalu iya ini salah satu dari al-abadilah di kalangan sahabat ada gelar abadilah ya empat orang abdallah siapa al-abadilah walaupun banyak ya sahabat yang bernama abdallah tapi ada empat orang sahabat abdallah masyur dengan al-abadilah ini salah satunya abdallah ibn amr bin ars dan yang kedua abdallah ibn abbas yang ketiga abdallah ibn omar dan yang keempat abdallah ibn mas'ud ya mungkin mas'ud ya mungkin abdallah ibn al-zubair baik jadi mereka ini dari sahabat-sahabat yang dikenal dengan ibadah dikenal dengan ilm radiyallahu ta'ala seorang lelaki bertanya kepada rasulullah s.a.w ayyul islami khair islam apakah yang paling baik iya perhatikan ya bertanya ayyul islami khair islam apa yang paling baik menunjukkan bahwa amalan-amalan keislaman berjenjang-jenjang ada yang paling baik dan ada yang baik di bawahnya dan menunjukkan bahwa islam sama dengan iman sebab seluruh keimanan bagian dari keislaman apa yang disebut disini bagian dari keimanan dan diterangkan sebagai islam dan ini juga telah berlalu bersama kita bahwa iman itu bertambah dan berkurang dan ini dari hal yang disepakati di kalangan as-salaf iya dan dari apa yang disebutkan nanti menunjukkan bahwa keimanan ada yang dalam bentuk ucapan ada yang dalam bentuk perbuatan sebab memberi makan itu bentuknya perbuatan dan memberi salam adalah apa adalah ucapan baik kala maka nabi menjawab tu ta'imu ta'am engkau memberi makan ya tu ta'imu ta'am takdirnya an tu ta'imu ta'am ya soab disini jawab ya dia sebagai khabab iya maka harus ditawil masjid ditawil masjid an tu ta'imu ta'am ini sudah saya terangkan kemarin ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala cepat ada ayat kemarin saya kasih contoh sama dengan ini wa min ayatihi wa min ayatihi yuriikum al-barqa ya disurah apa ha wa min ayatihi yuriikum al-barqa disurah apa disurah al-rum baik yuriikum kan fi'il wa min ayatihi jar majurur mutalib dikhabar mukaddam yuriikum harus ditawil sebagai apa masjid karena itu dikatakan ay yuriakum jadi wa min ayatihi irauhu iyaakum ya begitu takdirnya sama disini ayul islami khair jawabannya huwa ita'amu ta'am jadi harus ditakdir an tu ta'imu ta'am engkau memberi makan yang pertama an tu ta'imu ta'am engkau memberi makan ya dan makanan disini umum ya sifatnya memberi makan apakah memberi makan untuk tamu memberi makan untuk tetangga memberi makan kepada orang yang perlu memberi makan kepada keluarga memberi makan kepada apa namanya orang yang dia muliakan dan selainnya dari orang-orang yang kita diperintah untuk menguliakannya makanya di ta'amu ta'am ini konteksnya luas an tu ta'imu ta'am tu ta'imu ta'am watakru'a salam dan kamu memberi salam iya salam yang dimaksud salam yang ma'ruf hanya dibatasi disini pakai as-salam saja untuk mewakili yang lain sebab di dalam mengucapkan salam seorang boleh berkata assalamualaikum saja boleh diberkata assalamualaikum warahmatullahi dan boleh di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya karena semuanya boleh apa yang dia ucapkan boleh bagus ya tapi paling as-salamnya kalau dia lengkapi iya kalau dia lengkapi dan kamu mengucapkan salam terhadap siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu tidak kenal terdapat bahwa mengucapkan salam adalah hal yang paling baik di dalam keislaman diantara yang paling baik di dalam keislaman dan terdapat pula di dalam hadith bahwa mengucapkan salam itu adalah kepada setiap muslim dan kepada setiap muslim dikenal maupun tidak dikenal iya bagi seorang muslim dia ucapkan salam kepada muslim dan seorang muslim dia ucapkan salam kepada seorang muslim adapun sebaliknya muslim mengucapkan salam kepada muslim atau muslim mengucapkan salam kepada muslim ini diperbolehkan apabila antara sesama mahram dan apabila tidak ada fitnah apabila tidak ada fitnah dan di kondisi-kondisi tertentu, apabila seorang misalnya mengetuk rumah, dia tidak tahu siapapun punya rumah atau seperti sekarang, apabila seorang itu menelpon dia memberi salam secara umum maka itu adalah hal yang baik jadi ini dua hal dari apa dari keimanan Sopi'i Mutu'am wa taqra'u salam ala man arahta wa man lam ta'arif baik berbualan contoh berapa kurang kurang jelas kurang jelas kurang jelas baik ya terus semoga kuritu nara fa'idha aksharu ahlihan nisa yakurna sila ayakurna billah wala yakurna al-asyir wala yakurna al-ihtari lawahtanta ila ihdah hunna al-dahra semara'at minkah syai'an wala'at mara'itu minkah hayran qattu ini bab yang ke-21 kita penulis rahimahullah baru kufran al-asyir wa kufrin dua kufrin siap bab kekafiran kepada al-asyir kepada keluarga enam kafir kepada suami yang kafir yang dimaksud disini adalah mengingkari ya karena seorang yang mengingkari ni'mat itu disebut bentuk dari kufrin baik dan sisi pendalilan al-bukhari dengan kalimat kufran al-asyir kafir kepada suami ini kufrin dua kufrin kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman karena kufrin di kalangan ulama terbagi dua ada kufrin yukhriju'anil minnah kekafiran yang mengeluarkan dari agama dan ada kufrin bukan kufrin kufrin yang tidak mengeluarkan dari apa dari keislaman jadi ini dua jenis kufrin dan di dalam bab ini al-bukhari rahimah Allah ingin menerangkan bahwa tidak segala riwayat yang semua dosa disifatkan dengan kufrin maka itu langsung diartikan kekafiran yang meniadakan keimanan kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman tidak mesti ditafsirkan seperti itu sebab kufrin ada kufrin kekafiran yang tidak yang tidak mengeluarkan dari keislaman baik dan disini berjumpa yang menonton membawakan hadith abu syait secara muallak dan beliau membawakan hadith ibn abbas secara mausul secara bersambung baik baik untuk sementara kita cubikan dulu pelajarannya disini subhanak subhanak Allah wa bihamdik inshaidhan la ilahi illa anta ashtafir wa atub wa barah terima kasih Terima kasih.